Intro Halo pemirsa apa kabar? Berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Seperti biasa di episode kali ini, kita akan memberikan kepada Anda banyak informasi, banyak cara untuk menjadi sehat. Tapi apalah artinya banyak informasi tapi tidak ada action yang Anda lakukan. Jadi jangan lupa informasinya Anda dapatkan lalu take action apa yang disarankan oleh para praktisi kesehatan. Siap ya? Nah bersama saya ada dua sahabat saya masih pada muda, dua praktisi kesehatan. Ada Mas Nurman dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar? Baikkan Rona. Salam sehat. Salam sehat. Oke ini ada Wong Jogja, ada Pak Parkono dan juga ada Ibu Mursina. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Pak Parkono, kesibukannya apa aja nih Pak? Kalau saya kesibukannya masih kerja di pabrik, Mas. Jadi maintenance AC. Jadi kerjanya itu untuk perawatan AC dalam pabrik yang iya. Perawatan AC. Teknis. 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 Teknis, ya. Masalahnya adalah apa jadinya kalau kita lagi tugas, lagi naik-naik, lagi mau reparasi AC, ternyata ada masalah kesehatan yang datang. Masalah kesehatan yang bisa berakibat fatal berhubungan sama kondisi kerjaan kita. Kondisi kesehatan apa sih? Mari kita simak tangan. Parkono. Sudah 10 tahun lebih dirinya sering merasakan pusing. Dalam seminggu, ia bisa merasakan pusing 2-3 kali. Bahkan, kali ini pusingnya seperti berputar layaknya vertigo. Saya mengalami vertigo. Jadi bangun tidur itu jatuh. Bangun lagi, jatuh lagi. Sampai 3 kali itu jatuh lagi. Saya curiga, langsung keperiksa ke dokter. Tensinya itu 195 per 115. Sekarang, Parkono sudah lebih memperhatikan pola hidupnya. Dan untuk meningkatkan kesehatannya, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Saya Alhamdulillah setelah menggunakan teknologi laser, tidur saya bisa nyenyak, pulas. Bangun tidur juga bisa fresh. Migran Alhamdulillah, lama sudah tidak kambuh lagi. Oke, Pak Parkono. Ini tadi riwayatnya adalah punya hipertensi dan kolesterol tinggi. Sehingga sering mengakibatkan vertigo. Vertigo ini untuk berdiri jejak aja susah, karena berputar ya Pak ya. Iya, iya. Kita akan bahas nanti apa yang dirasakan oleh Pak Parkono, termasuk apa solusinya. Tapi sekarang, saya mau menguji dulu pemahaman Bapak dan Ibu mengenai pernyataan ini. Sering mendadak bengong bisa jadi adalah sebuah masalah serius. Masalah kesehatan maksudnya di sini. Kira-kira menurut Bapak ini benar atau salah? Iya, benar. Karena mikirin itu. Itu kan bengong dengan pikiran. Kalau bengong tanpa pikiran, bengong yang tiba-tiba blank itu gimana? Bengong tiba-tiba? Pernah nggak ngalamin? Waktu itu kan saya mau ke rumah teman saya, saudara, naik motor kan. Begitu turun dari motor itu udah ngeblank. Jadi nggak tahu mana barat, mana timur. Rumahnya itu mana, nggak tahu. Jadi saya mesti tenang sebentar. Sekitar 10 menitan baru tahu, oh ini rumahnya. Terus pas satu dicek ternyata tensinya tinggi? Tinggi. Waktu itu 195 per 100. Aduh, iya Tuhan. Tinggi banget. Iya, dokter aja sampai. Jadi jawaban dari Bapak adalah, kalau kita sering mendadak bengong bisa jadi adalah sebuah masalah serius. Emang benar seperti itu? Iya, jadi jawaban Pak Parkono sudah tepat. Karena memang benar pernyataan mengenai sering mendadak bengong bisa jadi ada masalah serius. Kita harus tahu dulu ya, bengong, melamun, linglung itu nggak boleh diabaikan. Ini bisa jadi ada pertanda gangguan pada otak. Yang pertama, bisa karena ada stroke atau gangguan pembuluh darah di otak. Bisa karena ada infeksi pada jaringan otak, itu juga bisa. Ada gangguan cairan yang berputar pada otak, itu juga bisa. Ada juga bisa karena peradangan pada otak, itu juga bisa. Yang terakhir, bisanya ada gangguan darah dan pembuluh darah yang menuju ke otak. Jadi semuanya bisa menyebabkan gejala-gejala seperti itu. Dalam arti, apabila Anda menemukan diri Anda atau orang di sekitar Anda tiba-tiba jadi bengongan, jadi melamun, jadi linglung. Nah jangan diabaikan, bisa jadi ada tanda masalah serius. Banyak yang bisa mengakibatkan hal tersebut dapat terjadi. Karena banyak, karena nggak tahu yang mana, jadi harus segera berobat ke rumah sakit. Biar mendapatkan penanganan yang lebih cepat, lebih tepat, agar jangan sampai terjadi masalah yang lebih kompleks daripada masalah bengong tersebut. Jadi untuk pernyataan, sering menetak bengong bisa menjadi masalah serius adalah sebuah pernyataan yang benar. Punya vertigo karena hipertensi dan kolesterol yang tinggi, itu masalahnya dulu memang. Sekarang, saya penasaran masih ada masalah nggak tuh? Karena sudah pakai laser katanya. Saya semenjak 2021, awal bulan Februari, mas Ronald. Rutin nggak? Rutin, dua kali sehari. Jadi kalau mau tidur tuh pakai dan bangun tidur tuh. Good. Alasannya apa sih Pak? Kok Bapak mau pakai teknologi laser? Teknologi laser adalah teknologi yang udah terbukti, maksudnya banyak orang yang pakai. Jadi saya bismillah untuk pakai laser ini. Alhamdulillah dengan kesabaran rutin memakai laser ini, Alhamdulillah kesehatan saya mulai membaik, seperti tensi saya juga udah mulai membaik. Yang kemarin cek tensi yang terakhir itu udah 140 per 90. Sudah ada penurunan yang bermakna, kalau dengerin yang sebelumnya 195 itu kan tinggi banget kan ya. 195 per 140. Harus bisa diturunin lagi ya Pak ya? Oh masih diturunin, iya iya. Harus turunin lagi. Targetnya 120 per 80 ya Pak ya? Iya masih target saya itu. Itu. Tensi sudah bisa dikatakan trennya turun terus, meskipun masih ada PN yang harus dilakukan. Kolesterolnya apa kabar? Kolesterolnya waktu awal-awal itu 230-an. Tinggi Pak, di atas 200, oke. Sekarang, sekarang Bapak? Sekitar 100 ya. Oh nah. Alhamdulillah ya. Nice. Terus si vertigo-vertigo. Si vertigo-vertigo nya, si muter-muter nya masih ada nggak? Kalau vertigo alhamdulillah udah nggak. Udah nggak ada ya? 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 Si migren pun nggak ada? Migren nggak. Nggak lagi. Jadi kalau bangun tidur itu udah fresh gitu lho. Nanti keluar. Karena tidurnya itu bisa pulis sekarang itu. Ibu, dulu melihat kondisi Bapak gimana dibandingkan dulu mas sekarang? Alhamdulillah sekarang lebih baik lah. Nggak ada, lebih baik terus. Dulu minta ini lah, minta di minyakin lah, minta di... Waduh, macam-macam. Minta dipijit ya Bu, ya malem-malem mau tidur harus dipijit. Kalau sakit lah ya Allah. Jadi Ibu lebih senang melihat Bapak yang dulu ke yang sekarang? Sekarang Alhamdulillah nggak banyak ngelut. Jadi Bapak merasa lebih sehat dulu atau sekarang? Lebih sehat sekarang Alhamdulillah. Lebih sehat sekarang ya. Bahaya hipertensi Bapak tau apa aja? Komplikasinya apa aja Bapak? Kalau kita hipertensi bisa jadi apa? Bisa jadi setruk. Betul. Apa lagi? Terus, satu lagi. Bisa jantungnya bisa kena. Betul. Terus, satu lagi. Bisa merenung ke ginjal juga bisa. Ah, pintar. Suci darah bisa, gagal ginjal. Betul. Betul. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat yang namanya komplikasi dari hipertensi, nggak ada yang enak. Ya kan ya? Iya, iya. Dari otak, jantung, ginjal itu nggak ada yang enak. Yang penting semua itu. Iya, yang penting semua itu. Yang penting gitu ya. Jadi bahkan berarti kalau yang namanya kalau kita mau sehat, kualitas darah kita dan pembuluh darah kita harus kita perbaiki. Kualitas darah ini dia berkaitan erat dengan yang namanya tekanan darah kita. Kalau misalkan mau tekanan darah kita terkendali dengan baik, maka pembuluh darah kita harus bagus, harus lebih elastis lagi, dan yang pastinya aliran darah kita harus kita lancarkan. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya apa yang dikerjakan oleh teknologi laser kepada tubuh kita kalau kita gunakan? Sama seperti yang digunakan oleh Pak Parkono ya. Teknologi laser ini kan kita pakainya di pergelangan tangan kiri kita. Nah, nanti kan dia di sini menyinari. Sebenarnya dia bukan hanya di kulit kita saja. Dia bisa masuk lebih dalam lagi ke dalam jaringan tubuh kita. Di tubuh kita kan ini kan berlapis-lapis. Ada yang namanya lapisan epidermis, dermis, hipodermis, bahkan kelapisan otot dan tulang, bahkan pembuluh darah yang terdalam kita. Nah, teknologi laser di sini dengan panjang gelombang yang berbeda, ada yang 450 nanometer, ada yang 477, ada yang 500an, ada yang 600an. Semuanya ini akan menyinari tubuh kita, terutama di pembuluh darah kita. Kenapa tekanan darah kita meningkat? Karena ada nitrik oksid yang berkurang jumlahnya. Nitrik oksid ini kalau dia berkurang, pembuluh darah kita itu akan menyempit. Ibaratnya gini, kalau menyempit berarti dia tekanan darah kita akan meningkat dong, karena kan ini lumannya berkurang gitu ya. Seperti selang pak kalau dipencet pak. Sama seperti selang kalau kita pencet, tekanan jadi tinggi kan. Nah, kayak gitu pak. Nah, kayak gitu sama, pembuluh darah kita juga gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mengendalikan tekanan darah kita, mau menurunkan tekanan darah kita, berarti jumlah nitrik oksid di pembuluh darah kita itu harus kita perbanyak. Dengan cara pola hidup sehat, kemudian untuk teknologinya gimana? Teknologi laser yang tepat. Teknologi laser inilah yang nanti akan membantu pembuluh darah kita untuk menghasilkan zat yang namanya nitrik oksid ini. Nitrik oksid inilah juga yang nanti akan menjaga elastisitas dari pembuluh darah kita. Jadi dengan elastis, maka tubuh kita itu dia akan pintar untuk mengendalikan tekanan darah kita. Nah, di sini saya ingin memberikan ilustrasi pada darah Anda ketika Anda memiliki tensi yang tinggi dan juga kadar kolesterol yang tinggi. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini nih Bapak Ibu dan pemirsa di rumah ya. Darah yang tidak normal ini bisa ditemukan pada orang yang gak hidupnya tidak sehat, kolesterol tinggi, tensi yang tinggi. Ini cenderung menggumpal-gumpal pak. Dia jalannya jadi gak lancar, padahal normalnya adalah dia jalannya terpisah satu dengan yang lain dan berjalan dengan mulus, dengan baik. Sehingga fungsi sel darah merah bisa bekerja secara optimal. Nah, kalau didiamkan ya kira-kira gambarannya akan seperti ini nih, terjadi penyumbatan pembuluh darah. Yang mengakibatkan aliran darah menjadi tidak lancar. Aliran darah yang tidak lancar ini memicu ketegangan dan kekakuan pada otot. Penimpukan asam laktat karena darah tidak bisa mengantarkan nutrisi dan oksigen dengan baik. Sebenarnya itu sudah tanda-tanda nih, tanda-tanda bahwa tubuh Anda tidak beres. Jadi buat yang suka sakit tengkuk, jangan nyalahin bantal. Ingat, pembuluh darah Anda itu bisa jadi. Salah tidur nih ya Bapak tadi tuh. Mengalami gangguan. Nah, disinilah peranan teknologi laser ya. Dia membantu menguraikan gumpalan darah. Nantinya aliran darah menjadi lebih lancar. Darah berfungsi untuk membawa zat gizi dan oksigen untuk keseluruhan tubuh kita. Ketika aliran darah Anda menjadi lebih lancar, otomatis kerja fungsi organ tubuh Anda bisa terjaga secara optimal. Tensi bisa lebih terkendali. Proses pembakaran tubuh bisa terjadi secara optimal. Bisa membantu mencegah komplikasi. Membantu menurunkan rasa sakit-sakit yang tadi dirasakan ya ditengkuk, migren, lalu ada vertigo. Kenapa ya? Karena pada dasarnya aliran darahnya sudah lancar. Jadi saya rasa sudah waktunya ya Anda pemeriksa di rumah sekarang belajar dari cerita Pak Parkono. Yang punya sakit kepala, punya tengkuk-tengkuk gak enak. Segera berobat dan langsung atasi masalahnya dan cegah komplikasinya dengan menggunakan teknologi laser dari sekarang. Kalau tadi Mbak Preti sudah menceritakan bahwa aliran darah kita inilah yang nanti akan mengantarkan zat gizi dan oksigen. Berarti kita butuh nih zat gizi. Gizinya apa? Mikronutrien, antioksiden, vitamin, dan mineral. Dan ini harus kita cukupi. Jadi untuk pemeriksa di rumah dan Pak Parkono juga, kalau sudah pakai teknologi laser, kita tambahkan antioksidan untuk menunjang kesehatan kita. Sekarang saya mau menjelaskan mengenai teknologi laser yang digunakan oleh Pak Parkono dan Ibu Mursina. Dokter laser ataupun acu laser dari Gogomol namanya. Jadi ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah kalau digunakan secara rutin, ya dokter laser bisa membantu mengendalikan angka diabetes dan juga hipertensi dan kolesterol tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi. Seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Jadi pemirsa, yuk segera dapatkan acu laser ataupun dokter laser. Dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda, tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat ya, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi itu hanya ada di Gogomol. Ya siapa tebal tuh, Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun acu laser dari Gogomol. Pemirsa, sekarang juga atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Segera sebat! Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan, dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke, karena selama ini abai dengan hipertensi. Kaweni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya, berujung kronis. Dan Kak Rian, terkena serangan jantung, akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembulu darah, menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstra vaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembulu darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomol. Pemirsa, kembali lagi di GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Saya mau nanya dulu sama Anda, Pemirsa, ya. Kapan terakhir kali Anda memerisakan kesehatan Anda? Nah, ke puskesmas boleh, ke dokter, ke lab silahkan. Anda tahu nggak kolesterolnya berapa? Tensinya berapa? Gula darahnya berapa? Jangan sampai kita nggak pernah tahu kondisi tubuh kita. Karena seperti narasumber kami, tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi. Akhirnya jadi kena vertigo. Untung belum jadi komplikasi. Padahal Bapak tahu ya, apa ya? Komplikasinya stroke, bisa jantung, bisa gagal ginjal, bisa. Dulu waktu tensi tinggi, karena tensi paling tinggi seratus, berapa? Seratus sembilan puluh lima. Per seratus lima belas. Per seratus lima belas. Tensi seratus sembilan puluh itu seperti apa rasanya? Saya nggak bisa membayangkan. Kolesterol pernah paling tinggi 230, betul? Iya, betul. Akhirnya kan sering pusing, sampai vertigo. Badan sakit. Mengganggu pekerjaan nggak, Pak? Sangat mengganggu sekali, Mas Ronald. Kenapa? Karena pekerjaan saya itu kan di tempat ketinggian ya, kalau pas itu tensi tinggi itu, jadi pekerjaan saya nggak bisa saya laksanakan kalau pas travel AC yang di tempat ketinggian tadi, teman saya yang bisa ngantiin saya. Pak Parkono, kasih tahu sama kami, apa kira-kira yang membuat dulu Bapak tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi? Ayo diingat-ingat, Pak, kebiasaannya. Karena yang jelas itu saya ingat-ingat itu pola makan saya, Mas Ronald. Kenapa pola makannya? Saya dulu itu makan itu kalau nggak ada gorengnya itu kadang-kadang kurang lahap gitu loh. Sering minum-minuman yang saset-sasetan itu. Aduh. Setiap hari, Pak? Iya, itu hampir. Waktu itu kan saya pekerja ship ya, jadi banyak meleknya, begadangnya gitu loh. Oke, jadi artinya Bapak memang dulu istirahatnya nggak bagus, ngaku ya, Pak? Iya, iya. Makan nggak bagus, istirahat nggak bagus, apalagi? Olahraga nggak dulu? Lah, olahraga belakangan-belakangan ini memang kurang. Lalu tentang manajemen stres, Bapak dulu merasa stresnya tinggi nggak zaman kerja dulu begitu? Kalau untuk stres memang pernah juga waktu awal-awal bekerja kan masih baru pertama ya, pasti ada stres itu pasti ada. Kita belajar sama-sama, Pak. Itu adalah pemicu kenapa Pak Parkono ini punya tensi yang tinggi, oleh serulang tinggi, bahkan sampai vertigo. Tapi kan udah pakai laser, gitu kan ya Pak ya? Iya, iya. Keluar-keluar tadi kan sudah dibilang, sudah tidak bikin masalah lagi. Vertigo, migrennya nggak ada. Tensi sudah terkendali. Ya, meskipun masih harus diturunin lagi dikit, 140 tadi. Kolesterol juga udah aman sekarang ya. Nah, Bapak laser pakai sehari dua kali kan? Iya, iya. Durasi udah berapa, Pak? Durasi yang 60 menit sih. 60 menit, pagi dan sebelum tidur biasanya. Pagi dan sebelum tidur, iya pakai. Rasanya sekarang badan lebih enak ya, Pak ya? Alhamdulillah kalau pas bangunnya itu lebih fresh, jadi enak. Pegel-pegel juga udah berkurang. Pegel-pegel juga udah berkurang juga. Tidurnya lebih nyenyak. Intranasal, yang dipasang di rongga hidungnya Bapak pakai nggak? Pakai, Mas Al-Anwar. Pakai? Iya. Rutin juga? Iya. Pertama-tama kita harus pahami terlebih dahulu, migraine ya ini merupakan sakit kepala berdenyut. Kenapa dia bisa berdenyut? Karena pembuluh darah kita berdenyut-denyut. Nah, kenapa berdenyut-denyut? Karena tensinya terlalu tinggi. Tinggi. Atau pembuluh darahnya terlalu kaku, itu satu. Vertigo ini adalah sensasi berputar ya. Terjadi karena adanya gangguan pusat keseimbangan kita. Pusat keseimbangan kita tuh salah satunya ada di area telinga. Di dalamnya tuh ada bentuk kayak rumah keong, kecil. Dalamnya isinya cairan dan juga bulu-bulu halus. Cairan ini terkoneksi dengan pembuluh darah kita. Jadi ujung-ujungnya balik lagi ke darah dan pembuluh darah. Penggunaan teknologi laser yang diperbelangan tangan ini akan lebih optimal lagi. Khususnya untuk Anda yang menderita migraine dan vertigo kalau misalnya Anda gunakan intranasal. Penggunaan intranasal ini nantinya dia akan memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah terutama di area kepala. Tetapi penggunaan yang diperbelangan tangan tetap harus digunakan. Kenapa? Karena yang di tangan ini akan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita secara sistemik atau menyeluruh. Dan juga membantu kerja jantung kita menjadi lebih optimal. Sehingga jantung dalam memompakan darah ke area kepala bisa terjadi dengan baik. Nah kualitas darah dan pembuluh darah yang diperbaiki di area kepala nantinya gak cuma untuk fungsi otak saja. Pusat keseimbangan di telinga juga terpengaruh. Akhirnya gejala-gejala vertigo ini bisa diatasi dengan sesuai dengan permasalahannya yaitu si gangguan darah dan pembuluh darah tadi. Lalu juga bisa memperbaiki dari fungsi pemihatan, pendengaran, untuk mencegah stroke, mencegah stroke berulang. Untuk masalah migrennya juga akhirnya bisa teratasi karena tadi ya masalah pembuluh darah yang berdenyut itu kita elastiskan kembali. Lalu bisa untuk sinusitis, ya untuk anda pemirsa di rumah nih yang gak punya keluhan tadi gunakan juga secara rutin, secara intranasalnya. Agar fungsi memori dan kognitifnya terjaga dengan baik. Ibu juga pakai nanti kulitnya bisa makin bagus. Semakin cerah. Teknologi laser ini ya Pak ya dan pemirsa di rumah ini bukan hanya menyinari pembuluh darah kita saja sebenarnya. Di pergelangan tangan kita ini ada titik-titik akupuntur yang fungsinya ini bisa mengendalikan tekanan darah kita. Titiknya apa saja? Ada banyak titik-titiknya. Untuk tekanan darah kita itu ada HTM 4, 5, 6, 7. Itu hurt kita sebutnya. Titik-titik inilah yang nanti akan mengendalikan tekanan darah kita jika distimulus dengan baik dengan teknologi laser yang terukur juga. Nah untuk menjaga agar jantung kita tetap bagus dan jantungnya tetap normal. Ini ada titik PC6, PC7. Perikardium kita sebutnya. Di dekat jantung itu ada paru-paru ya. Paru-paru ini dia bisa kita simulus juga dengan teknologi laser untuk titik-titik akupunturnya. Ada titik LU7, 8, 9. Ketiga titik inilah yang nanti jika distimulus dengan baik akan meningkatkan kapasitas paru-paru kita. Jadi kalau kita stimulus dengan baik, kita rajin menggunakan teknologi lasernya. Maka otak kita terjaga dengan bagus, jantung kita tetap terjaga agar tidak terjadi pembesaran. Paru-paru kita kapasitasnya meningkat. Olahraga kita pasti ikut meningkat juga. Jadi kalau kita gunakan dengan teratur, maka kesehatan jadi lebih terjaga. Oke sekarang ada informasi penting buat Anda pemirsa. Taukah Anda bahwa ada senyawa antioksidan yang penting untuk pembuluh darah kita? Jadi pembuluh darah kita ini kan panjang sekali ya Pak ya. Dari atas kepala sampai ujung kaki itu dia bisa beribu-ibu kilometer sebenarnya. Jadi untuk menjaga agar pembuluh darah kita tetap baik, artinya biar tidak-tidak kaku, biar dia tidak mudah pecah gitu ya, biar dia tetap lebar gitu. Kita pakai laser ini untuk menjaga pembuluh darah kita tetap elastis. Tapi jangan lupa bahwa ada treat atau ada ancaman di luar sana yang bisa merusak pembuluh darah kita. Salah satunya adalah radikal bebas. Radikal bebasnya dari mana? Bapak kan seorang engineering, dekat sama AC, dekat sama pabrik segala macam. Biasanya di situ banyak tuh, radikal bebasnya banyak. Belum lagi berkendara ya kan. Ketika kita terpapar radikal bebas, maka pembuluh darah kita juga akan ikut rusak karena radikal bebas tersebut. Nah untuk mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut dari radikal bebas terhadap pembuluh darah kita, maka kita butuh yang namanya antioksidan. Jadi antioksidannya ini yang kita butuhkan ada inositol, ada respiratrol, ada astaxanthin. Ini biasanya kita dapatkan dari ganggang merah atau alga merah ya. Ada alpalipoic acid, L-cystain, bahkan dari beberapa buah jenis jeruk atau sitrus itu bisa kita dapatkan yang namanya bioplaponoid. Dan juga dari ekstrak dari kulit pokon pinus. Nah jadi kalau misalkan kita bingung nih, mau konsumsinya ini bagaimana? Ya salah satu cara kita untuk mengkonsumsinya dan memenuhinya adalah dengan kita konsumsi suplementasi yang lengkap, antioksidan. Tidak ketinggalan dengan vitamin dan mineral yang lengkap. Bagaimana cara memilih suplemen yang baik, yang tepat, yang memenuhi kebutuhan kita? Gitu loh pertanyaannya. Oke yang pertama adalah kita perhatikan kandungannya. Harus lengkap berarti ya? Harus lengkap dengan jumlah yang memadai, tidak kelebihan, tidak kekurangan. Harus pas sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua adalah daya larut. Suplementasi yang baik adalah suplemen dengan daya larut yang tinggi. Kenapa? Karena ketika daya larutnya tinggi, maka akan lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Manfaatnya akan terasa secara optimal. Lalu yang ketiga adalah ini harus memenuhi standar pengawasan dan keamanan yang sudah terstandarisasi. Lalu yang keempat tentunya yang terbuat dari bahan-bahan alami, tidak mengandung bahan kimia buatan. Nah jadi untuk Anda pemeriksa di rumah, ketika memilih suplementasi pastikan 4 poin tersebut tercangkup dalam suplementasi yang akan Anda konsumsi. Jadi kan tadi kalau kita sudah pakai teknologi laser, maka aliran darah kita kan sudah lancar. Nah ini sama seperti pohon, kalau kita mau pohon kita bagus, kuat, akarnya kuat, kemudian buahnya bagus, dahannya rindang, maka kita membutuhkan pupuk yang bagus juga, ya kan ya. Nah kalau tadi kita pakai laser, aliran darah kita bagus, tapi gizi kita tidak terpenuhi, pupuknya tidak terpenuhi nih, maka yang namanya sel tubuh kita tuh dia kerjanya juga tidak akan 100%. Kita butuh yang namanya pupuk, yaitu suplementasi ya, antioksid, vitamin, dan mineral untuk memenuhi kebutuhan gizi agar sel tubuh kita bekerja dengan sebagaimana mestinya. Kita ini membutuhkan suplement yang lengkap kandungannya. Yang pertama ya, antioksidannya, ada inositolnya, resveratrol, astaxanthin, likopen, alfa-lifoic acid, L-cystain, citrus, pine bug, dan pokoknya total ada 10 kandungan utama yang bermanfaat buat kesehatan tubuh kita. Suplementnya juga harus lengkap kandungan vitaminnya, harus ada vitamin A, B, C, D, E, K, lengkap. Dan juga memiliki kandungan mineral yang lengkap, diantaranya selenium, koper, boron, semuanya ini ada di dalam suplement A4Life A, S10. Lengkap semua yang dibutuhkan oleh tubuh kita, cocok buat kita semua ya. Jadi buat Bapak dan Ibu sekali lagi, yang sudah rutin menggunakan dokter laser, lengkapi juga dengan mengkonsumsi A4Life A, S10, karena bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan kita. Jadi jangan ditunda-tunda, mikronutrien itu namanya, antioksidan, vitamin, dan mineral. Jumlahnya memang dibutuhkan sedikit oleh tubuh, tapi sedikit pun sangat bermanfaat, dan kalau kita nggak bisa memenuhi itu, kinerja tubuh juga akan berjalan dengan baik. Jadi lengkapi dengan suplement. Oke, Pak Parkono dan juga Ibu, sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, betul ya Pak? Coba Bapak sekarang diajak pemirsa lainnya untuk menjaga kesehatan dan menggunakan teknologi laser sama seperti Bapak. Silahkan Pak Park. Mari pemirsa, mulai sekarang kita mulai hidup sehat, lebih baik kita mencegah daripada mengobatin. Yang kedua, kalau sudah ada tanda-tanda, mari pemirsa, kita jangan hitung-hitungan untuk masalah kesehatan. Sekarang sudah ada teknologi laser, mari kita gunakan teknologi laser. Yang ketiga, kita berdoa kepada Allah supaya dengan teknologi laser ini bisa membuat badan kita jadi sehat. Sehat adalah dambahan kita semua. Sehat sekarang sampai nanti menjelang kita tutup usia, sehat terus kondisinya ya. Tapi harus ada usaha. Sekali lagi, lakukan empat pilar pola hidup sehat dan gunakan dokter laser. Alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan, kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Nah, sinar lasernya ini akan menyinari pembulu darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Manfaatnya bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol tinggi. Juga bisa menjaga komplikasi yang mungkin saja terjadi, seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lain. Kalau kesehatan tubuh dari luar sudah kita dapatkan dengan menggunakan dokter laser, dari dalam kita tingkatkan juga dengan mengkonsumsi 2 tablet EvoLife Aestan setiap harinya. Ini sudah bisa memenuhi kebutuhan asupan harian, vitamin, mineral, dan juga bahan-bahan ekstrak. Seperti resveratrol, sitrus, astrasantin, dan ekstrak kulit pinus, dan lain-lainnya. Segera dapatkan paket dokter laser atau perakulaser dan juga suplemen EvoLife Aestan dengan cara menghubungi nomor yang ada di lahir kaca. Nanti tim kolesterol senter Gogo mau lakukan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Sehat harus kita perjuangkan. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya, dan kita tanggal radikal bebas, tingkatkan. Kesehatan kita sekarang juga semangat! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!